selamat malam rekan-rekan analisa jkc dimana saja anda berada berdasarkan request member dari group untuk membahas tentang teens tim atbk maka di kesempatan berbagai ini saya akan membahas tentang teens wow jika kita lihat chartnya terlihat jelas bahwasannya teens berada pada posisi bearish period luar biasa tentu menangis-nangis ini order teens oke kita lanjut dengan divergent theory jika kita lihat disini teens terjadi divergentnya dimana dikonfirmasi dengan RSI disini ini divergent ciri-cirinya adalah price semakin turun sementara RSI nya naik atau sama lalu juga dikonfirmasi dengan MACD di sebelah sini bahwasannya yes ini adalah divergent dan perlu diketahui bahwasannya divergent ini adalah reversal trend ya ini disebut dengan bullish divergent dimana bullish divergent ini adalah reversal trend berubah trend sebelumnya yang tadinya adalah bearish period menuju bullish period dan jika kita lihat stochastic disini juga berada pada posisi bottom level ya bottom level dan arahnya keatas disini juga stochastic bottom level arahnya keatas RSI bottom level arahnya keatas dan disini ada signal by ada signal by di stochastic saya menggunakan stochastic 833 sebagai acuan koreksi maka jika stochastic berada pada bottom level kita bisa perkirakan bahwasannya kita bisa perkirakan bahwasannya disini koreksinya sudah mulai selesai apalagi sekarang sudah keluar button doji ya sudah keluar candle doji disini bagaimana cara entry nya cara entry nya adalah menunggu satu candle bul lagi jika confirm maka kita bisa masuk atau di MACD ini kan masih berwarna merah jika dia sudah pink seperti ini satu aja kita bisa entry kita bisa entry lalu untuk Ichimoku nah kita tidak bisa mengukurnya dengan menggunakan Ichimoku kenapa karena memang saham-saham divergent tidak bisa diukur Ichimoku ini sangat asik sekali untuk diukur pada saat rally dia pada saat rally dia sangat asik sekali jadi kita harus tahu fungsi masing-masing dari indikator lalu juga kita lihat disini laging lainnya Ichimoku berada jauh di bawah candle yang mengartikan bahwasannya period menurut Ichimoku adalah bearish yes itu adalah bearish karena memang Ichimoku tidak bisa mendeteksi reversal trend lalu lanjut kita disini tentang signal-signal saya menggunakan apa signal MA cross disini MA cross disini terjadi signal cell sejak disini dan dia terus jatuh ke bawah ketika signal cell itu terjadi namun namun setelah signal cell ada signal boli apa disini ada RSI buy juga nih ada Bollinger buy juga dan ada CCI buy bahwasannya tiga signal RSI Bollinger dan CCI mengatakan bahwasannya buy dong teens jadi sangat oke sekali untuk di buy teens ini namun namun untuk entry nya kita ya tadi kita perlu apa namanya menunggu satu candle lagi satu candle lagi dan jika kita lihat volume nya juga belum ada loncatan significant volume disini masih dibawah average volume oke mungkin itu saja oh tp tp oke untuk take profit jika kita lihat ini adalah divergent group kurd nya nih perhatikan disini jika ini adalah divergent kurd nya maka kita bisa dapati bahwasannya tp web 1 minimal adalah berada di posisi sini Elliot akan di 1200an loh 1200an lumayan kan web 1 itu belum web 3 itu berarti sekitar wow 52% cuy sekitar itu ya sekitar itu teens nih jadi ini adalah divergent kurd nya divergent kurd ini ada apa namanya kira-kira panjang web 1 Elliot itu akan sekitar ini dia akan sekitar ini namun dalam pergerakannya kan entah kapan dia akan sampai atau risk di posisi itu karena dia pasti akan mental-mental di kawahnya disini 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 seperti itulah namun yang jelas dia RSI berada di bottom level stochastic berada di bottom level tentu ini kita harus watch sangat bagus sekali untuk entry menunggu satu candle lagi untuk entry oke demikian analisa dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan untuk kalian yang belum join telegramnya silahkan join ada di deskripsinya mudah-mudahan bermanfaat selamat berlibur selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih